Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati semua Saudara-saudara yang saya amat hormati Berkaitan dengan isu stalking kalimah Allah Yang masih menjadi sebutan ramai Nah, Tuan-tuan dan perempuan Akhirnya, Raja-Raja Melayu Termasuk Baginda yang di Pertan Agong 17 Yang murka berkaitan dengan perkara ini Dan terbaru Sultan Pahang Dalam satu artikel perkongsian daripada Malaysia kini Yang bertajuk Sultan Pahang Duga cita insiden serangan pada KK Mat Namun saudara-saudara persoalannya Adakah perkara ini Menjadi sehingga serius sebegini Sehingga ada insiden bom Sehingga ada insiden baling bom di kedai KK Mat Adakah perkara ini bermula daripada kecaman yang melampau Bermula daripada pemboikotan yang melampau Daripada pemimpin-pemimpin politik Itu menjadi persoalannya Tonton dan perempuan yang amat dihormati Seperti yang kita tahu Akmal ataupun ketua pemuda UMNO Yang melawan sekeras-kerasnya Ataupun saya boleh kata yang mahu KK Mat di boykot Pada akhirnya Dalam satu artikel daripada FMT Akmal harus letak jawatan Seperti dijanjikan Kata T Senator itu turut mempersoalkan Sama ada UMNO harus dipertanggungjawabkan Kerana menyokong pendirian ketua pemudanya Ketua pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh harus meletak jawatan Berikutan peningkatan Ketegangan kaum dan kejadian Beberapa cawangan kedai Serbaneka kekemat Dilempar bom petrol baru-baru ini Kata Senator T Lian Ker Akmal harus bertanggungjawab Dan berundur diri Daripada jawatan Seperti yang dijanjikannya Ada ramai lagi pemimpin pemuda UMNO Yang lebih bertanggungjawab Dan tidak pengkeng Kata bekas naik presiden MCA itu Di platform media sosial X T merujuk kepada laporan Utusan Malaysia awal bulan ini Yang memetik Akmal sebagai berkata Beliau lebih rela hilang jawatan Daripada tidak mempertahankan Islam Dalam isu stalking Tertera kalimah Allah Adakah ini satu gesaan untuk Akmal Ketua pemuda UMNO Untuk meletakkan jawatan Akmal dilaporkan berkata Walaupun perjuangannya mempertahankan Kalimah suci Islam itu akan menjejaskan Hubungan antara parti Dalam kerajaan perpaduan Beliau akan terus Mempertahankan agamanya Saya tidak kisah Di EP atau mana-mana menteri Mahu serang saya Tetapi saya bercakap Saya berdiri atas agama saya Kalau Ngakur Ming kata Bila saya buat begini Boleh hilang sokongan Saya nak beritahu mereka Ini cara UMNO Bila ada pihak Yang persendakan agama Islam Saya rela hilang jawatan Tanggung jawab Sudah saya laksanakan Untuk bela agama saya Jawatan ini Nombor 2 katanya T juga mempersoalkan Sama ada UMNO Turut harus bertanggung jawab Karena menyokong Akmal Dan mengesahkan kenyataan Dan ucapan berbaur kebencian Yang dikeluarkannya itu Adakah MCA dan MIC juga Perlu dipertanggung jawabkan Kerana gagal bersidang Dan menetapkan pendirian Atas semangat BN Patutkah PH atau Kerajaan Perpaduan Dipersalahkan atas Tindakan Akmal Nah saudara-saudara Adakah ini membawa Kepada kesan Kepada UMNO Dan kerajaan Perpaduan Setelah Akmal Melakukan ini Bahkan ini adalah Gesaan untuk Akmal Meletakkan jawatan Akmal harus letak jawatan Seperti dijanjikan Kata T Apa komen anda? Pertama-pertama Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Vals Lifestyle Terima kasih kerana Masih setia bersama Admin Di dalam channel ini Kepada anda yang baru Di dalam channel ini Admin ingin mengucapkan Selamat datang Dan kepada yang sudah lama Setia bersama Di dalam channel ini Admin mengucapkan Terima kasih kepada anda semua Saudara-saudara Yang amat dihormati Terdapat satu Kejutan Di mana Artikel yang menyebut Terdapat orang Israel Yang ditangkap Yang ditangkap Bersama enam Pistol Serta Dua ratus Butir Peluru Di sebuah hotel Nah Saudara-saudara Yang amat dihormati Sudah pasti ini Menjadi satu isu Yang menggemparkan Seluruh Kepimpinan Politik Malaysia Nah Satu dapatan saya Berkaitan dengan artikel ini Berkaitan dengan isu ini Berita ini Dipetik daripada Harapan Delhi Akbar Israel Lapor Rakyatnya Datang ke Malaysia Untuk balas dendam Bunuh Pemimpin Seteru Artikel Diterbitkan pada 31 Mac Sebuah akbar Dari Israel Melaporkan Rakyatnya Yang ditahan Polis Bersama Enam pistol Serta Dua ratus Butir peluru Di sebuah hotel Datang ke Malaysia Untuk membunuh Ketua keluarga Yang menjadi Pesaing Kepada Musli Brothers Menurut The Times Of Israel Berdasarkan Laporan Berita Berbahasa Ibrani Suspek Shalom Avitan Yang ditahan Merupakan Salah Seorang Ahli Kepada Kumpulan Jenayah Terancang Musli Brothers Oke Saudara-saudara Sebelum Saya meneruskan Di dalam Artikel ini Mungkin Anda Boleh Komen Berkaitan Dengan Musli Brothers Ini Disebabkan Saya Tidak Berapa Fasi Berkaitan Dengan Musli Brothers Ini Adakah Ini Adalah Musuh Tentera Israel Dan Apa Kaitannya Sehingga Perkara Ini Ataupun Berita Ini Sampai Ke Malaysia Kita Teruskan Dalam Artikel Ini Berdasarkan Laporan Portal Berita Mako Pula Avitan Dipercayai Mempunyai Misi Untuk Membunuh Eran Haya Yaitu Ketua Pesaing Kepada Musli Brothers Sebelum Ini Dilaporkan Rumah Avitan Pernah Diserang Oleh Orang Haya Di Tel Aviv Kedua-Dua Sindiket Terbabit Dalam Perbalahan Ganas Selama Berbulan-bulan Menurut Saluran 12 Rumah Avitan Di Kejiranan Mewa Bavli Tel Aviv Adalah Sasaran Beberapa Bom Tangan Yang Dilemparkan Oleh Orang Haya Insiden Itu Dilaporkan Pada Pertengahan Mac Dipercayai Sebelum Haya Dikatakan Memasuki Malaysia Katanya Memetik Laporan Berita Harian Hari ini Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein Mengesahkan PDRM Polis Diraja Malaysia Menahan Seorang Lelaki Warga Israel Bersama Enam Pistol Serta 200 Butir Keluru Di Semua Hotel Di Jalan Ampang Rabu Lalu Lelaki Berusia 36 Tahun Itu Dikesan Masuk Ke Negara Ini Melalui Lapangan Terbang KLIA Pada 12 Mac Lalu Dengan Menggunakan Pasport Perancis 6 Senjata Api Yang Ditemui Dalam Bilik Hotel Suspek Adalah Jenis Glock 19 Marine Glock 17 Gen 4 Smith & Wesson Sig Sawyer & Stoja Dan Stoja Serta 200 Butir Peluruk Yang Diletakkan Dalam Bek Milik nya Razaluddin Dilaporkan Berkata Hasil Soal Siasat Suspek Mendakwa Dia datang ke negara ini Untuk mencari seorang individu Yang juga rakyat negaranya Untuk dibunuh Kononnya Berkaitan isu keluarga Namun polis Tidak mempercayai Dakoannya itu Nah Saudara-saudara Artikel daripada Harapan Diri.com Akbar Israel Lapor rakyatnya Datang ke Malaysia Untuk balas dendam Bunuh Pemimpin Seteru Apa komen ada Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Terima kasih Terima kasih.